Intro Sahabat riak sabda selamat pagi Menyongsong hari yang indah ini Marilah kita berefleksi dari bacaan hari ini Teman-teman hari ini dalam bacaan pertama Nabi Yesaya itu meluapkan rasa syukur Atas pemberian Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya Bagi dia karena Tuhan telah memberi Maka dia harus menerima dan merawatnya Tetapi bertolak belakang dengan bacaan Injil Yang kita dengarkan dimana Judas Iskariot Menyerahkan Yesus Yang menjadi pernyataan apa? Judas Iskariot bertanya Kepada mereka yang ingin menangkap Yesus Kamu mau beri saya berapa? Saya akan menyerahkan Yesus kepada kamu Nanti kalian lihat berapa jumlah Uang nominal yang diberikan kepada Judas Iskariot Demi menyerahkan Yesus kepadanya Dalam kehidupan sehari-hari Kita sering sekali melihat, mendengar, menyaksikan diberita Dimanapun Orang-orang menyerahkan Iman Menyerahkan sahabatnya Menyerahkan jabatannya Menyerahkan agamanya dan sebagainya Demi memperoleh satu keuntungan untuk dirinya sendiri Dalam politik misalnya Sudah tidak asing lagi Mungkin ada orang yang menjatuhkan lawannya Dengan memberikan berita-berita hoax Demi mendapatkan keuntungan Atau Ada yang Pindah agama Supaya bisa naik jabatan Atau ada yang karena Cinta dengan sesama Tapi agama berbeda Ya saya kalah saja Karena dimana-mana agama sama Mamamia Hari ini Judas Iskariot melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah Engkau jauh dari Yesus Bahkan Yesus mengatakan Ikat saja Tali kehilangan di lehernya Atau Oh tidak Orang seperti ini Mestinya tidak dilahirkan Bayangkan Bayangkan itu Nampaknya tak ada ruang Bagi orang-orang seperti itu di hadapan Yesus Tetapi Yesus yang penuh belas kasih ini Melalui orang-orang yang peduli Yang diajar Yang diutus Dan saya pikir itu saya juga Para pastor, para imam dan sebagainya Disuruh datang lagi kepada orang-orang seperti itu Supaya Kalian diingatkan dan bertobat Maka saudara saudariku yang terkasih Paslah momen ini Untuk menyongsong pertobatan Kalau memang kita seringkali mengorbankan orang lain Seringkali Menjatuhkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri Marilah berubah Karena semuanya itu Tak akan mengantar kamu kepada kehidupan yang kekal Yang Tuhan telah berikan kepada kamu Jaga dan rawatlah Karena pada harinya nanti Kamu akan menikmati kebersamaan Karena engkau menjaga kepercayaan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton